Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat datang kembali di channel YouTube saya Pong Pam pecinta tanaman ya temen-temennya sore aku lagi enggak pakai baju agak udah panas ya kan jadi aku enggak ngeliatin wajah atau badan Nah jadi hari ini kita ada bukan tutorial juga sih sebenarnya ini lanjutan ini tapi hampir sama ya karena diawal waktu aku buat memang aku video in nah ini udah tahap kedua atau ketiganya nih pindah pon kemarin di polibet nah ya jadi hari ini judulnya kan program akar bonsai dollar mame nih rencananya mau aku buat mame temen-temen sebenarnya bonsai ini sangat-sangat baru di dalam hidup aku tapi why not ya kan kita enggak boleh berhenti belajar ketika kita pengen coba bisa kalau beli mah apa ya itu enggak ada enggak ada tingkat kepuasannya tapi kalau kita buat sendiri baru sebagus apapun kalau beli menurutku enggak ada artinya atau orang lain yang buat nah ini aku mau coba buat dari awalnya temen-temen nah ini hasil jadi kemarin udah aku belah ini pertamanya aku belah 8 ini nah sekarang aku bagi-bagi lagi menjadi lebih banyak kebetulan akarnya udah mulai ada kan nah jadi hasil belahan yang kemarin itu dibelah lagi temen-temen ya jujur ya aku dapat tips juga dari temen ini kayak gini-gini nah nanti ini baru setelah ini seperti ini kita tanam lagi eh kalau bisa medianya pakai yang bagus biar dia cepat banyak akarnya lagi nanti nah dan mendemnya itu nanti mendemnya nanamnya tuh kalau bisa sebatasin ini jadi nanti akarnya banyak disini setelah akarnya banyak ketika kita mau pindahkan ke pot yang cepet gitu baru akarnya ditampilin kalau waktu masih kayak gini kita pendem tuh kira-kira sampai disini kira akarnya cepat banyak itu kalau untuk batang sendiri ini belum belum ada ini ya teman-teman masih lagi ala kadar banget kita ambil akarnya dulu gitu tapi ini udah bisa lah maksudnya kira-kira nanti inilah cabang-cabangnya akan dipakai kayak makota ya istilahnya makotanya lah gitu teman-teman nah jadi apa ya teman-teman sekadar informasi eh ini kan yang banyak dollar ya jenis beringin tuh gampang banget jadi kalian nggak perlu takut ini agak ekstrim ekstrim gini nggak apa-apa nih Insya Allah dia wakil hidup lagi nih misalnya jangan kering gitu jadi kalau penggalian pakai media seadanya sering disiram ya teman-teman ya aku sih nggak pakai pupuk itu sebenarnya kebetulan lagi habisan pupuk maksudnya tanah yang pakai sekam-sekam gitu enggak tanah biasa aja tuh tapi kalau dia rajin disiram ya Allah subur juga ya teman-teman jadi jangan takut mencoba belah-belah aja memang sih kesannya menyiksa tapi ya begitulah dunia per bonsai yang mengerjakan batang yang seharusnya besar oke kira-kira seperti itu info atau tutorial yang bisa saya bagikan hari ini oh ya sedikit lagi ini kalau bisa kalian jangan pakai batu ya teman-teman ya jadi ganjilnya pakai kayu jadi nanti di hancur kalau pakai batukan nanti kalau pun akarnya udah ada dia nggak nyatu ada salah-selah gitu Nah gitu teman-teman ini aku pakai belahan papan jadi nanti dia busuk hancur disitu Oke jadi kurang lebih seperti itu informasi yang bisa saya bagikan hari ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh